Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di kelas pengkel Excel. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara menggunakan VLOOKUP dengan banyak tabel sekaligus. Oke Sobat Excel, karena beberapa dari komen itu ada yang meminta kita buat tutorial cara VLOOKUP dengan banyak tabel ya. Kalau sebelumnya saya sudah buat yaitu dengan 3 tabel, sekarang bagaimana jika ada multiple tabel. Nah contohnya, disini saya buat dengan 4 tabel saja ya Sobat Excel. Nah jika Sobat Excel punya banyak tabel, nanti bisa disesuaikan dengan jumlah tabelnya. Oke selanjutnya disini kita sudah siapkan, nah disini ada recapnya ya nanti. Ada cabang toko, produk, dan harga. Nah contohnya pada disini itu di cabang toko kita akan coba dicari cabang jajak dengan produk yang namanya AirPod ya. Nah disini nanti harganya berapa? Kalau kita gunakan VLOOKUP standar atau biasa, itu kan tidak akan mungkin bisa karena disini terdiri dari banyak tabel. Kalau 3 itu juga kita bisa menggunakan IFNA. Nah sekarang bagaimana nih kalau datanya seperti ini dan disini disediakan 4 tabel sumbernya. Oke berarti nanti munculnya jika jajak dan produknya AirPod, maka hasilnya akan memunculkan 4 juta ya. Sesuai kan? Jajak dengan harga 4 juta. Oke selanjutnya langsung disini kita akan menggunakan tetap yaitu fungsi VLOOKUP. Kita ketikan sama dengan ketikan VLOOKUP. Kita tap. Nah untuk lookup value-nya disini tetap ya kita akan menggunakan produknya sebagai acuan ya. Disini kita bisa klik di bagian produk. Selanjutnya disini kita masukkan titik koma. Nah untuk pembuatan tabel array pada tutorial kali ini kita ganti atau kita tambahkan dengan fungsi switch coba teksel. Fungsinya kita ketikan seperti ini kita tap. Oke disini ada fungsi baru. Nah disini ada tambahan fungsi baru yaitu switch. Apa itu fungsi switch? Fungsi switch ini digunakan untuk mengevaluasi suatu nilai terhadap daftar nilai. Dan nanti mengembalikan hasil yang terkait dengan nilai yang cocok di bagian pertama. Nah kalau tidak ada kecocokan itu akan debaul secara opsional itu akan dikembalikan sobat eksel nilainya. Oke kita akan langsung ke expressionnya ya. Nah disini adalah expression disini kita isi dengan yaitu cabang toko. Nah disini kenapa diisi dengan cabang toko itu adalah berdasarkan sumber dari tabelnya sobat eksel. Jadi langsung saja disini kita klik di bagian cabangnya titik koma. Nah value-nya itu adalah hasil yang sama dari cabang toko. Tadi kan mengevaluasi sebuah nilai kan sobat eksel. Jadi jajak berarti disini tabelnya harus jajak sobat eksel. Jadi untuk value pertama itu kita isi jajak seperti ini. Kita klik. Hasilnya disini H6 ya. Nah disini kalau sobat eksel pengen nanti hasilnya bisa ditarik atau di auto fill. Itu bisa kunci dengan tombol F4 di keyboard agar nanti tidak meleset ya. Nah selanjutnya kita titik koma. Nah untuk hasil atau result bagian pertama disini adalah bagian produk dan harga. Sesuai dengan tabelnya sobat eksel. Jadi disini adalah tabel jajak. Berarti yang harus kita klik atau kita buat tabelnya itu adalah tabel dari jajak. Jadi kita blok seperti ini ya. Nah disini H8 sampai dengan I11. Nah kembali kita kunci dengan F4 agar bisa di auto fill nanti. Kalau sudah disini kita tinggal lanjutkan sesuai yang pertama sobat eksel. Kalau yang pertama kita tadi ada expressionnya. Sekarang untuk yang kedua itu kita tinggal memasukkan yaitu value kedua dan juga result kedua sobat eksel. Jadi selanjutnya disini kita titik koma. Nah tinggal masukkan nih value yang kedua. Nah untuk value yang kedua disini adalah muncar. Jangan lupa kunci dengan F4 di keyboard. Titik koma kita blok dari tabelnya. F4. Lakukan ya sobat eksel sampai dengan tabel yang terakhir. Nah kalau sudah keempat tabelnya kita masukkan fungsi switch disini kita tinggal mengakhiri dari fungsi switch disini. Untuk mengakhirinya seperti biasa kita tutup dengan tanda tutup kurung. Artinya disini kita dikembalikan ke fungsi Vlookup dengan bagian dari tabel array. Disini bisa dilihat bahwa tabel arraynya sudah terkunci ya sobat eksel. Selanjutnya disini tinggal kita menentukan kolom indeknya. Seperti biasa untuk pindah ke kolom indek masukkan titik koma. Nah disini untuk kolom indeknya kita ambil bagian yang kedua ya. Karena yang tadi yang bagian pertama itu adalah dari produknya. Baru yang kedua disini adalah harganya. Kalau sudah disini kita masukkan 2. Titik koma. Nah disini kita bisa masukkan false atau angka 0 untuk mendapatkan hasil exact match atau dengan sesuai tabelnya. Nah disini saya ganti false menjadi angka 0. Tutup dengan tanda kurung dan bisa kita enter. Nah disini kita bisa cek nih sobat eksel. Jadi di bagian jajak airpot itu harganya 4 juta. Nah sesuai kan sobat eksel. Nah selanjutnya disini kita cek nih yang lain ya. Apakah fungsi ini berhasil. Nah di bagian cabang kita coba ganti disini adalah Purwoharjo. Nah disini hasilnya 3.750.000 ya. Kita cari nih Purwoharjo. Untuk airpotnya. Oh sudah betul nih ternyata sobat eksel. Nah sekarang untuk lebih mempermudah nih sobat eksel agar nanti saat kita klik pada harga disini atau pencarian disini. Itu nanti akan terhighlight pada tabelnya. Agar nanti kalau kita cek ulang itu lebih cepat. Oke caranya seperti ini kita akan memanfaatkan yang namanya conditional formatting sobat eksel. Yang pertama tentu saja kalau kita buat conditional formatting. Kita blok terlebih dahulu yang ingin kita tambahkan formattingnya. Kalau sudah pindah ke bagian tab home. Nah bagian tab home pindah ke bagian conditional formatting. Pilih yang namanya new rule. Nah disini kita diarahkan ke new formatting rule nya. Pilih saja yang bagian bawah use of formula. Nah selanjutnya untuk formatnya kita isi seperti ini. Ketikan sama dengan. Nah selanjutnya pindah ke bagian jajak. Disini adalah sel dari H6. Kita hapus keseluruhan simbol dolarnya seperti ini sobat eksel. Nah kalau sudah dihapus kita pindah ke bagian belakangnya. Ketikan sama dengan. Nah sekarang tinggal kita cocokkan nih. Sekarang kita mau harganya ya. Jadi nanti ketika harga ini berubah. Di bagian tabel juga akan mendapatkan hasil yang sama sesuai dengan harganya. Jadi kita bisa klik saja seperti ini. Kalau sudah tinggal masuk ke bagian format. Nah tinggal sobat eksel ubah nih format fill nya. Jadi tinggal kita sesuaikan saja nanti warnanya seperti apa. Contohnya kita akan kasih warna merah ya biar tajam. Terus untuk fontnya biar terlihat itu kita ganti color nya menjadi putih seperti ini. Contohnya akan muncul disini sobat eksel. Kalau ingin lebih keren lagi bisa tambahkan italic. Agar nanti lebih miring ya. Kalau sudah kita oke. Nah hasilnya akan muncul di preview disini sobat eksel. Kalau sudah kita oke lagi. Maka hasilnya akan muncul disini sobat eksel. Jadi kalau kita ganti di bagian pura harjo. Bagian muncar. Dia akan pindah disini sobat eksel. Harganya masih sama. Karena disini sama-sama 3.500.000. Coba nih kalau kita ubah dengan produk lain sobat eksel. Kita ubah jadi iPhone 15. Muncar itu harganya 21 juta. Nah kalau kita ganti di pura harjo. Ternyata harganya lebih mahal yaitu 22.500.000 sobat eksel. Oke sobat eksel disini saya gunakan data validation untuk membuat menu pilihan seperti ini ya sobat eksel. Nah disini kenapa tadi saya gunakan F4 di keyboard untuk mengunci. Jadi kalau sobat eksel mau tambah data lagi. Kita coba disini ya. Kita bisa ada 2 pencarian disini muncar. Dan disini kita coba iPad mini. Nah kita kalau tarik rumusnya dia tidak akan berubah. Dia akan tetap menghasilkan. Jadi muncar bagian iPad mini itu 8 juta. Nah munculnya disini kan sobat eksel. Nah kenapa merahnya tidak mengikuti. Karena tadi kita sudah lock di bagian yang pertama sobat eksel. Oke sobat eksel itu tadi tutorial singkat kita. Bagaimana cara kita membuat Vlookup dengan banyak tabel sekaligus. Kalau sobat eksel masih bingung dan penasaran silahkan komentar di bawah. Kalau suka silahkan like dan share videonya. Dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bagel Eksel. Oke semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan terima kasih.